Bukan, dulu sudah mengarah ke situ, cuma karena belajar kan online, jadi karena belajar online kuliah kan, jadi sehingga tidak ada waktu. Dan saya waktu itu bilang ke dia jangan sampai menyita waktu belajar, belajar utamakan. Sehingga belum bisa lah dia mengikuti dunia entertainment itu 100%. Begitu kemarin terjadi kejadian seperti ini kemarin, dan kemudian kuliahnya dihiburkan, dia tentu punya waktu. Tapi kan sekarang kan dilihatnya kondisinya, maaf ya Pak Haji, kalau dibilang Haji mumpung gitu, jangan keadaan seperti ini bisa naik. Khawatir nggak sih nanti Haji dibilang Haji mumpung, kayak gitu-gitu nanti sama netizen? Sebenarnya hal itu tidak lah pantas kita berantakan seperti ini. Karena semuanya ini, itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Siapa sih yang ingin seperti Mas Skenario ini kan nggak ada. Semuanya itu adalah atas arahan daripada Yang Maha Kuasa. Jadi, kalau seandainya tidak ada sesuatu yang melekat di anak saya, tentu tidak akan mungkin sampai seperti sekarang. Begitu juga di kami sendiri kan. Tentu ada sesuatu yang menurut saya sih, yang kalau orang bilang ada sesuatu yang pantas dikembangkan. Yang pantas dikembangkan dan mendapat tanggapan positif di masyarakat. Terus, semuanya itu kan juga merupakan suatu sikap yang baik, suatu kelebihan juga. Kita diterima di masyarakat. Itu kan sangat sulit kita untuk diterima di masyarakat. Itu kadang-kadang positif di angkat masyarakat itu kan baik sekali ya. Baik sekali menurut saya. Jadi, kan masyarakat pandangnya kan bermacam-macam. Nah, ini pandang masyarakat positif setelah ini. Menurut saya itu suatu nilai yang plus ya bagi saya. Wajar dong kita mencoba. Coba di dunia itu. Masuk dunia itu. Bahkan saya itu sekarang, gara-gara para wartawan dan netizen dan masyarakat juga ya. Akhirnya saya sudah ikut-ikut terseret ke situ. Bagi saya, karena nilainya positif, tidak ada yang didukikan. Bahkan mungkin ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran atau motivasi bagi masyarakat. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, mungkin wajar saya bukakan semuanya gitu. Sehingga masyarakat paham dan masyarakat akan bisa bersikap andai kata terjadi di lingkungan dia hal-hal seperti yang terjadi di saya ini. Tentu di keluarga dia. Ya sejauh ini sih melihatnya sih masih dalam batas-batas wajar murid saya. Karena anak saya memang baru mulai bergaul, baru ini pergaulannya dengan seorang lelaki ya. Dengan seorang yang punya, mungkin apa, mungkin selama ini bergaul memang dengan lelaki. Dengan hidahnya, benci gaudahnya ya. Jadi sekarang tentu berbeda ya. Nah apakah dia bisa membedakan ini, jangan-jangan dia hanya menganggap ini, ini abang saya juga agak gitu. Agar kita lihat aja dah perkembangannya, saya belum bisa berkena-kena banyak. Tapi kalau Buka Aji sendiri, kayak sosok Rik sendiri gimana? Buka Aji udah pernah ke rumah belum sih? Ke rumah yang dalam waktu yang lama gitu kan? Kalau nggak salah pernah ke rumah tapi cuma sekedar ediput doang. Ngobrol gitu sama Buka Aji? Oh belum, belum, belum. Kan saya kan orangnya sibuk juga. Jadi dengan kesibukan saya kadang-kadang dia juga, ya mengantarkan puji saya nggak di rumah. Atau saya belum pulang. Kan saya juga, kadang saya nggak di rumah sana. Saya kadang di rumah sini, kadang di rumah sana. Ya, belumlah ada ketemu. Tapi kalau pengelihatan Pak Aji, pengelihatan orang Rik dari, ya entah dari YouTube ya, atau Pak Aji pas pertama kali, ngeliat contohnya seperti apa gitu? Ya, sekarang saya kan sudah, sudah saya sampaikan. Saya selalu, saya selalu, sama anak-anak muda sekarang, generasi sekarang, saya selalu beranggap pencipti. Positif, kenapa? Karena saya juga mempunyai kerewaan yang ada masih banyak mudah-mudahan, kerewaan saya. Ya, hanya saja yang saya, asal jangan salah pergaulan, asal jangan lepas kontrol dari orang tua. Insya Allah anak muda-mudahan sekarang, baik-baik. Mudah sekarang, sudah tiga-tiga. Sudah cetas-cetas sekarang. Jadi menurut saya sih, apalagi se-spositorik, ya, apa, ikut di, ya tentu berita-berita segala macam. Ya, anak baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRIP. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.